Untuk menjadi orang setia itu sukar. Dia sudah katakan hal tersebut. Bahwa pintu itu ada apa? Pintu itu ada dua. Ada pintu yang sesak, ada yang lebar. Kalau mau enak-enaknya saja, Kristen yang enak, Kristen yang gak perlu penurutan, ya sudah. Masuk saja pintu yang lebar. Tapi yang sesak itulah yang apa? Sesak itulah yang menuju pada keselamatan, kesetiaannya. Ada apa? Jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang luas. Kesetiaan tidak membawa penderitaan terus-menerus. Kesetiaan mungkin membawa penderitaan sesaat sementara. Rasul Paulus setiap kali bicara tentang penderitaan itu sesaat. Tapi yang kemudian akan kita dapat adalah satu kehidupan. Jadi secara selama berabad-abad, inilah Alkitab. Inilah contoh Alkitab daripada gereja pada saat itu. Orang di Inggris, orang di Jerman, gak ngerti bahasa Latin. Bahasa Latin, ini kitab daripada kitab Yohanes, 2 Yohanes. Ini kitab Yohanes, suratan Yohanes ke-2, 2 Yohanes. Ini dimulaikan dengan ini. Jadi inilah Alkitab dari Latin Vulgate. Yang ditulis oleh Jerome, seperti saya katakan, 140 AD. Murid-murid Yesus, Rasul Paulus semua tulis dalam bahasa Gerika. Tapi kemudian salah seorang bapak mula-mula, si Jerome. Bagus sih, dia mau supaya Alkitab dalam bahasa Gerika ini dapat apa? Dapat diberikan kepada orang-orang di Italia. Atau orang-orang di Italia yang berbahasa Latin. Tapi kemudian gereja itu apa ya? Tidak apa? Tidak rubah-rubah apa? Tidak terjemahkan terus ke bahasa-bahasa lainnya. Hanya Latin terus. Supaya apa? Supaya dapat dikuasai teologi ya. Supaya dapat dikuasai pemikiran. Dan apa yang dapat dilakukan oleh gereja, itulah yang harus diikuti oleh orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Kita tidak mengerti apa-apa. Jadi kalau kita memiliki kitab suci, siapa apapun agama kita misalnya, kitab suci ini ditulis dalam bahasa asing. Bagaimana itu dapat menjadi satu makanan bagi kita? Orang Indonesia yang biasa makan apa ya? Orang Indonesia yang biasa makan gado-gado misalnya. Kalau makan makanan orang-orang dari Afrika dan lain sebagainya, kadang-kadang kita, ini tidak biasa kita. Bagaimana kita akibatnya? Bisa-bisa kita tidak bisa terima makanan tersebut. Karena tidak sesuai. Dan inilah yang dilakukan oleh Tyndale. Dilakukan oleh William Tyndale. Dia bilang, ini mari kita buat untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang Inggris. Seperti sebelumnya itu. Seperti sebelum John Wycliffe. John Wycliffe. Tapi dia katakan, eh mari kita bahas aslinya. Kenapa? Karena Tyndale dapati, William Tyndale dapati. Ini banyak yang tidak benar. Terjemahan dari bahasa asli yang diterjemahkan ke dalam bahasa latin yang salah kaprah. Yang salah kaprah. Itulah yang dilakukan oleh Tyndale. Dan dia adalah, William Tyndale inilah menjadi salah satu raksasa reformatif protestan. Yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Berbeda dengan John Wycliffe. Berbeda dengan John Wycliffe yang menerjemahkan Vulgate Latin ke dalam bahasa Inggris pada abad pertengahan. Tyndale menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Inggris. Yang didasarkan pada karyanya Erasmus. Erasmus itu adalah seorang reformator. Tapi yang dia buat adalah, Dia yang mencetak dengan ketahuan. Erasmus ini, dia dapat manuskrip-manuskrip dari bahasa Ibrani. Dan dari bahasa apa? Dari bahasa Grika. Dan dia cetak. Dia perbanyak. Dia tidak terjemahkan ke dalam bahasa Jerman atau bahasa Inggris. Tidak. Erasmus hanya cetak Alkitab itu dalam bahasa aslinya. Tapi apa yang Erasmus buat inilah yang kemudian diambil oleh William Tyndale untuk terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diambil oleh Martin Luther. Dari hasil karya Erasmus itu, yang sudah dicetak oleh Erasmus, itulah Martin Luther pelajari. Dan Martin Luther buat Alkitab dalam bahasa Jerman. Berdasarkan hasil karya Erasmus itulah. Jadi, itu yang dilakukan oleh para reformator, oleh karena mereka melihat Alkitab dalam keutuhan, dalam kemurniannya. Bukan yang telah ditulis oleh gereja yang ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, saat ia menjadi martir pada tahun 1536, Tyndale telah menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris seluruh perjanjian baru. Dan seluruh perjanjian baru itu selesai. Bari kitab Matthius sampai Wahyu, selesai dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dari bahasa Gerika. Lalu, yang dari bahasa perjanjian lama, yang dari bahasa Ibrani, dia lima kitab Musa. Kejadian sampai kitab ulangan itu apa? Dia sudah terjemahkan. Lalu, kitab Yosua hingga dua tawarik, dan kitab Yunus. Dan kitab Yunus. Tapi akibat apa yang dia lakukan, dia harus dianiaya dan dibakar hidup-hidup. Ada satu statement yang dituliskan oleh, artikel yang dituliskan oleh John Piper dalam website desiringgod.org. Tentang William Tyndale, dikatakan, The Bible was his only crime. Dia dibakar hanya karena Alkitab. Dia bukan dibakar karena dia korupsi. Dia tidak dibakar karena dia melakukan pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin agama saat itu. Tapi yang dia lakukan itu untuk kebenaran. Crime-nya atau kejahatan yang dituduhkan kepadanya itu oleh sebab apa? Adanya Alkitab. Alkitab adalah satu-satu kejahatannya yang dituduh kepadanya. Nah, dari artikel ini cukup menarik. Ada peristiwa yang, apa ya, ada statement yang kita bisa lihat ya. Jadi dari artikel tadi, dituliskanlah bahwa setiap hari, setiap hari William Tyndale melihat kebenaran reformasi ini dengan lebih jelas. Dalam perjanjian baru Yunani, dia, William Tyndale itu seorang imam katolik yang telah diurapi. Dia sudah ditahbiskan ya. Dia adalah ordain katolik priest. Nah, dan pada saat dia membaca, bahasa aslinya bilang begini. Dia bisa bandingkan ini bahasa asli, bahasa Yunani, dan dia melihat bahasa Latin. Kenapa ini berbeda? Kenapa bahasa Latinnya Maria full of grace? Bahasa aslinya Maria itu dipenuhi apa? Mendapatkan rahmat. Mendapatkan rahmat oleh Allah. Jadi dia, ini nggak benar nih. Nggak benar ya. Dan itulah sebabnya dia, pada saat dia mendapatkan pemahaman teologis yang lebih jelas, maka dia semakin, dia semakin, hal itu semakin membuat dirinya dicurgai di rumah katolik. Dia sedang berada, saat itu dia lari dari Inggris ya, dia lari ke tempat namanya orang John Walls. Orang juga katolik ya. Dan orang-orang terpelajar, orang-orang terpelajar itu akan datang untuk makan malam. Dan Tyndale akan mendistribuskan hal-hal yang dilihatnya, yang dia sudah pelajari dari perjanjian baru. Lalu, John Fox menceritakan kepada kita bahwa suatu hari ada seorang sarjana katolik yang sedang kesal karena, wah ini Tyndale ini kok bikin-bikin apa? Ajarannya atau teologianya itu berbeda dengan tradisi yang gereja sudah miliki saat itu. Jadi, seorang sarjana katolik ini dengan kesal saat makan malam berkata kepada Tyndale. Apa yang dia katakan? Dia katakan kepada Tyndale, lebih baik kita itu hidup tanpa hukum Tuhan daripada hukum paus. Hukum paus itu yang harus kita ikuti. Paus itu adalah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dia dapat rupa. Dia dapat rupa. Jadi, gak usah pusing-pusing melihat itu perjanjian baru dari bahasa Gerika kamu. Lebih baik kita menuruti hukum paus daripada hukum Tuhan. Sampai begitu kesalnya seorang sarjana tersebut. Lalu, apa respons Tyndale? Respons Tyndale yang ditulis dari artikel ini dan juga ditulis dalam satu buku biografi daripada William Tyndale yang ditulis oleh David Daniel, dikatakan apa? Sebagai tanggapannya, in response daripada apa yang dinyatakan sarjana tersebut, lebih baik kita turut hukum paus daripada hukum Tuhan. Ini yang tindai jawab yang menjadi terkenal. Yang menjadi terkenal. Dikatakan apa? Saya, I defy the pope and all his law. Saya menentang paus dan semua hukumnya. Dia yang manusia biasa. Malaupun dia seorang pemimpin agama, dia manusia. Dia bukan Tuhan. Dengan lainnya. Lalu dia katakan, Jika Tuhan memberikan kehidupan beberapa tahun lagi, terus memberikan kehidupan kepada saya, maka aku, dia katakan, aku akan menyebabkan seorang anak laki-laki yang mengemudikan bajak laut, plawin ya, untuk mengetahui lebih banyak kitab suci daripada kamu. Dia bicara kepada sadi yang tersebut. Jadi dengan kata lain, kita selama ini bertahun-tahun itu dibutakan dari firman Tuhan. Kita tidak dapat memahami. Kita dengar, yang kita dengar pada saat para imam-imam katolik pada saat itu membaca misalnya kitab masmur, kitab masmur dibaca dalam bahasa latin itu ya, ya seperti orang-orang yang gak tahu bahasa Inggris, mendengar lagu dalam bahasa Inggris, ya mungkin dia dapat menyanyikan lagu tersebut, tapi dia tidak memahami apa arti lagu tersebut. Kita, mungkin lagu tersebut ada pekabarannya bagus atau tidak bagus, kita gak tahu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti perkataan atau yang dikatakan oleh lagu tersebut. Jadi para imam zaman dahulu itu menyanyi dari kitab masmur di cantik, dibuat cantiknya ya. Jadi mereka dibaca atau menyanyikan lagu-lagu tersebut dalam bahasa latin, orang-orang cuma, ya wah enak aja dengernya. Enak dengernya, tapi tidak bisa dihidupkan. Karena mereka tidak tahu apa itu yang dikatakan firman Tuhan yang dikatakan. Jadi, kalau saja dia katakan tidak, kalau saja Tuhan masih memberikan waktu pada saya bertahun-tahun, maka dengan terjemahan saya ini, seorang anak yang tidak terpelajar, anak seorang petani, wah itu, itu memang keras sekali yang dikatakan dalam konteks Inggris. Artinya, petani itu dianggap rendah, anaknya itu lebih rendah daripada petani tersebut. yang tidak terpelajar, yang sedang membajak, membajak di ladang, dia akan lebih tahu tentang kitab suci daripada kamu, sarjana teologi, ya katolik yang menentang Tyndale pada saat itu. Jadi, itu menarik sekali apa yang terjadi dan dituliskan dalam biografi tersebut. Dan dia tidak takut. Dia tidak takut. Dia sebenarnya dikejar-kejar terus, dia tidak takut. Tapi ini yang dikatakan, jika Tuhan, ini kutipan yang ditulis oleh William Tyndale, jika Tuhan berada di pihak kita, apa masalahnya? Siapa yang, tidak peduli, tidak peduli. Kalau Tuhan ada di pihak saya, saya tidak peduli siapa yang melawan kita. Apa masalahnya? Siapa yang melawan kita? Tidak ada masalahnya, mungkin lebih tepatnya. Tidak ada masalahnya siapa yang melawan kita. Apakah mereka itu Uskub, Kardinal, Paus, atau nama apapun yang ada, saya tidak takut. Kalau Tuhan di pihak saya, Tuhan di pihak saya, orang mau ngomong kiri kanan, atau gitu ya, dengan kata lainnya, kalau Anda melakukan kebenaran, orang mau hantam Anda kiri dan kanan, kenapa mesti kita takut? Kenapa? Mesti kita takut. Dan inilah foto, apa ya, lukisan yang dilukis oleh pelukis di jaman daripada William Tyndale yang betul-betul melukiskan bagaimana prosesi daripada apa ya, kembakaran daripada William Tyndale tersebut. Sesudah, pelajaran kita lihat di sini bahwa memang kebenaran itu selalu akan ditentang. Setan tidak akan pernah, senang ya. Dan penganiayaan seperti yang dialami oleh William Tyndale itu dapat dilakukan oleh orang-orang gerejani atau agamawi dari zaman ke zaman seperti yang dikatakan oleh Susan Bianton. Penganiayaan agama selama berabad-abad telah dilakukan di bawah apa yang diklaim sebagai perintah Tuhan. Ada orang yang membunuh orang dari agama lain dengan menyebutkan nama Allah dan lain sebagainya. Dia membunuh dalam nama Allah. Tapi, itu kan bukan begitu firman Tuhan ya. Tapi itu dilakukan baik oleh orang Kristen atau yang bukan Kristen. Di zaman William Tyndale dilakukan oleh gereja yang berkuasa pada saat itu. Di dalam nama Allah. William Tyndale dibakar di dalam nama Allah. Karena mereka pikir mereka memiliki kebenaran. Tapi sekali lagi, kebenaran yang kita pikir kita miliki itu apakah kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Seperti pengalaman para reformator kita dapat lihat bahwa firman Tuhan itu dapat apa? Disalahkan. Disalah mengertikan. Dapat diputar ini dan diputar itu. Tetapi, William Tyndale waktu dia tidak mati ya pada saat dia sudah mendekat untuk dapat ditangkap dan lain sebagainya. Dia katakan apa? Kalau saya mati sekalipun. Tidak apa-apa. Tidak peduli. Dan ini salah satu filsafat yang ditulis juga dalam buku The Obedience. Ini yang buku yang ditulis langsung oleh William Tyndale ya. The Obedience of a Christian Man. Penurutan seorang Kristen. Penurutan seorang Kristen. Dikatakan apa? Walaupun ada statement-statement disini yang teologianya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Tapi ini yang dikatakan ya. Jika Tuhan menjanjikan kekayaan maka jalan menuju kekayaan adalah kemiskinan. Kita harus memiliki. Untuk apa? Kita harus miskin secara rohani untuk mendapatkan apa? Kekayaan surgawi. Harus miskin. Siapa yang dikasihinya dapat dihajarnya. Siapa yang ditinggikannya ia jatuhkan. Siapa yang ia selamatkan terlebih dahulu harus terkutuk atau menderita dengan contoh lain ya. Dia alat tidak membawa siapapun ke surga kecuali dia mengirimnya ke neraka terlebih dahulu. Itu yang saya katakan tadi ya. William Tyndale itu teologi dia tidak melihat apa ya masih dia masih ada teologi tidak semua teologi yang benar dari Alkitab juga dia lakukan. Karena dia masih berpikir sebelum masuk surga ada neraka dulu. Bukan begitu ya. Tapi itulah pemahaman dia saat itu yang belum berubah ya. Seperti Martin Luther Martin Luther pun dia bukan seorang pemeluk berbakti pada hari sabat. Jadi ada ada teologi-teologi mereka yang belum sampai ke situ. Tapi ini yang dikatakan. Belum dikatakan ya. Dia tidak membawa siapapun ke surga kecuali dia mengirimnya ke neraka terlebih dahulu. Jika dia menjanjikan kehidupan dia membunuhnya terlebih dahulu. Ketika dia membangun dia melemparkan semuanya terlebih dahulu. Jadi dia ala itu bukan tukang sambal sulam. Dia bukan melihat keadaan saudara dan saya lalu oke aduh anda ini ya saya tambal-tambal sulam lah. Mana yang kurang dari pengetah rantung ditambal sulam. Tidak. Dia harus ratakan rantungnya itu diratakan ya. Kita kehidupan kita itu harus di manusia baru itu untuk menciptakan manusia baru bukan manusia lama itu lalu ditambah-tambah manusia lamanya. Tidak. Dikikis semuanya diputuskan semua itu manusia lama supaya baru dia membentuk manusia baru. Jadi dia bukan tukang tambal sulam. Alah kita bukan tambal sulam. Dia tidak membangun di atas fondasi orang lain. Dia tidak akan bekerja sampai semua hal selesai diperbaiki dan dibawa ke suatu keadaan dimana manusia dapat melihat bagaimana tangannya saja, kuasanya saja, belas kasihannya saja, kebaikan dan kebenarannya telah bekerja bersama-sama. Dia tidak akan membiarkan seorang pun mengambil bagian bersama-sama dengan dia dalam pujian dan kemuliaan. Artinya jangan ada yang bilang aduh puji Tuhan saya bisa menyelamatkan diri saya. Saya sudah berusaha, saya seorang pendeta, saya seorang pembicara dan lain sebagainya. Maka saya sudah melakukan ini dan itulah yang membawa saya tambah sedikit dengan keselamatan Tuhan maka saya saya dapat apa? Saya dapat masuk surga. Tidak ada satu apapun sekali lagi. Tidak ada satu hal apapun dalam diri kita yang dapat menyebabkan keselamatan kita. Tidak ada. Tidak ada pekerjaan kita, tindakan-tindakan kita. Tidak. Itu semua adalah kasih karunia pemberian Allah. Kalau pemberian itu tidak kita cuma bisa menerima. Kita menerima dengan iman pemberian tersebut. Pemberian keselamatan yang kita terima dengan iman. Kalau kita bisa kerja, kita bekerja untuk hadiah tersebut ya. Kita kerja, kita kirim uangnya kepada Tuhan. Baru Tuhan kirim hadiahnya kepada kita maka kita dapat apa? Kita dapat menerima pujian. Wah saya sudah kirim uang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hadiah kepada saya. Maka kita juga ada kemuliaan bagi kita. Tapi tidak. Kita hanya bisa menerima dengan iman. Kasih karunia Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Tapi itulah. Inilah. Ini keleakinan daripada William Tyndale. Dikatakan kita kalaupun saya harus mati itu biarlah itu adalah satu sarana dimana saya akan diperbaharui untuk nantinya apa? Untuk nantinya dimuliakan oleh Tuhan. Setelah saya dihancurkan, dikosongkan manusia lama saya, keadaan saya. Karena Tuhan dikatakan menurut William Tyndale, menurut William Tyndale, Tuhan tidak akan membangun sesuatu tanpa harus apa? Rata, terlebih dahulu. Mati, lebih dahulu. Itulah ya. Kita mempelajari bagaimana William Tyndale dengan keyakinan-keyakinan itu rela untuk apa? Rela untuk menderita. Kita sudah sering bahas dalam pelajaran kita bagaimana penderitaan-penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan umat-umat Tuhan yang percaya. Kenapa? Karena setan tidak senang kita untuk apa ya? Keceritaan tidak senang kalau kita tidak apa? Tidak menderita. Setan dapat membuat supaya kita mengutuk Tuhan kita. Kenapa? Karena pada saat, pada umumnya, setiap kali kita menderita, ujung-ujungnya kita akan beritahu, kalau Allah itu kasih, kenapa saya menderita? Ujung-ujungnya biasanya itu yang manusia katakan dan setan bertepuk tangan pada saat kita berkata seperti itu. Jadi, Tuhan tahu kita semua akan menderita. Dia selalu ada begitu banyak ayat. Saya tidak punya lagi ayat-ayat. Saya tidak punya waktu untuk tampilkan semua ayat yang sudah sering kita baca ya. Tentang penderitaan yang harus dialami oleh setiap umat percaya. Tapi inilah, Yesus sudah katakan dalam Yohanes 15-18. Jadi kalau dunia membenci kamu, dunia menganiaya kamu, dunia bahkan membunuh kamu seperti William Tyndale, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Menganiaya aku. Membunuh aku. Jadi, ingatlah dunia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau kita ingin mengikuti teladan Kristus, jangan ikut teladan Kristus waktu Yesus masih hidup aja ya. Kalau Yesus menderita di kayu salib, nggak usah kita ikuti. Ya ikut teladan Yesus itu bukan hanya pada saat dia jadi di puja-puji saat dia masuk Jerusalem ya. Bukan itu. Mengikuti Yesus. Ikut Yesus dalam segala situasi. Saat dia naik keledai, masuk Jerusalem, dipuja-puji, oke. Mungkin ada saatnya ya. Bukan berarti kita harus minta supaya saudara puji-puji, berikan puji-pujian. Bukan begitu. Tapi dalam keadaan baik, itu poin saya ya. Dalam keadaan baik, kita bukan hanya menjadi pengikut Kristus dalam keadaan baik. Tapi pada saat disalib sekalipun, kita adalah juga pengikut Kristus. Jadi kehidupan untuk menjadi orang setia itu sukar. Yesus sudah kata karena tersebut. Matius 7, ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu yang luas, jalannya menuju kepada binasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapati. Jadi di sini kita lihat bahwa pintu itu ada apa? Pintu itu ada dua. Ada pintu yang sesak, ada yang lebar. Kalau mau enak-enaknya saja, Kristen yang enak, Kristen yang gak perlu penurutan, ya sudah. Masuk saja pintu yang lebar. Tapi yang sesak itulah yang apa? Sesak itulah yang menuju kepada keselamatan, kestiannya. Ada apa? Jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang luas. Kembali. Sukar. Sesak. Sempit. Kita kan gak mau. Kita kan gak mau yang sempat. Kita maunya kalau di jalanan itu seperti jalanan di Amerika. Kita gak mau seperti jalanan di Indonesia yang sempit sekali. Mobil gampang jatuh-jatuh kiri dan kanan. Atau tabrakan. Kita maunya yang luas-luas. Tapi dalam kehidupan Kristenan kita, mungkin kita harus ingat seperti jalan-jalan di Indonesia yang lebih sempit. bukan jalan tol Indonesia tadi. Poin itu ya. Tapi jalan yang sempit dibandingkan dengan jalan yang luas. Kelompok orang. Ada jalan orang yang apa? Orang-orang yang mengikuti kebenaran itu hanya sedikit. Mayoritas akan mengikuti ketidakbenaran. Mayoritas mengikuti ketidakbenaran. Tapi lihat, apa yang akan terjadi? Tujuan adalah apa? Yang sempit, yang sesak, yang sedikit, itulah yang apa? Hidup. Sedangkan yang lebar, yang luas, yang banyak, itu adalah kebinasaan. Ada yang katakan, oh, kalau kita agama mayoritas, berarti itulah yang benar. Yang minoritas itu yang apa? Yang salah. Tapi coba kita lihat, gak selalu mayoritas-minoritas itu menjadi ukuran atau standar. Dari 12 pengintai, 10 yang mayoritas katakan, oh, gak mungkin kita masuk menang di tanah kanan. Hanya 2 minoritas yang katakan, tuh, mari kita pergi, masuk. Tapi apa yang terjadi? Kebinasaan bagi mayoritas dan kehidupan bagi minoritas. Hanya Yosua dan Kaleb, kedua mata-mata itu saja lah yang hidup dari keturunan itu yang masuk ke tanah perjanjian. Jadi, pada saat kesetiaan itu akan ada kehidupan. Akan ada kehidupan. Ulangan 10-12, katakan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Alamu? Selain dari takut akan Tuhan Alamu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya melalui firmannya. Hidup menurut firman Tuhan. Mengasih dia. Beribadah kepada Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan sedap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. William Tyndale, dia berpegang pada perintah ketetapan Tuhan yang sesungguhnya. Bukan berpegang pada perintah dan ketetapan faus. Bukan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan padamu pada hari ini. Supaya apa? Baik keadaan. Supaya baik keadaan. Ayat terakhir. Ulangan 6-24, katakan, Tuhan ala kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan yang mana itu? Ya, dari firman ya. Dan untuk takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan. Supaya senantiasa baik keadaan kita. Apa artinya baik keadaan kita? Supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Kesetiaan tidak membawa penderitaan terus-menerus. Kesetiaan mungkin membawa penderitaan sesaat. sementara Rasul Paulus setiap kali bicara tentang penderitaan itu sesaat. Tapi yang kemudian akan kita dapat adalah satu kehidupan. William Tyndale mati oleh sebab kesetiaannya. Tetapi dia adalah tokoh yang memberikan kehidupan kepada kita semua oleh sebab firman Tuhan yang telah dia terjemahkan tersebut. Baik, kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawah ini dalam nama Yesus. Amin.